Kamis siang sidang lanjutan dua anak Pang Syukuri dan Rudi yang terlibat peredaran narkoba kembali digelar di pengadilan negeri Jambi. Sidang yang diketuai Hakim Makaroda Hafat ini beragenda mendengarkan tuntutan dari Jaksa Kejari Jambi. Menurut Jaksa, Syukuri dan Rudi telah terbukti bersalah dan harus dihukum dengan pidana penjara selama 10 tahun. Tidak hanya tuntutan penjara, Jaksa juga meminta Hakim menghukum kedua pelaku dengan denda 1 biliar rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan penjara 3 bulan. Mendengar tuntutan ini, kedua tanda kuat tidak bisa lagi menjawab pertanyaan Hakim. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis 31 Januari 2019 dengan agenda pembelaan dari kedua terdakwa.